Nekat mengakhiri hidupnya, E, 20 tahun warga desa Bentot, kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, mencoba terjun dari atas jembatan. Lantaran cemburu melihat sang kekasih dipijat oleh seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut merupakan rekan kerja kekasihnya. Saat berada di TKP, anggota Polres Tabalong mencoba melakukan bujuk rayu terhadap pelaku. Dengan bantuan warga sekitar, petugas berhasil menyelamatkan E dari aksi percobaan bunuh diri. Kapolres Tabalong AKBP Hardiono melalui Wakapolres Tabalong Kompolwildan Albert membenarkan kejadian aksi percobaan bunuh diri ini. Bahwa seorang wanita di jembatan Zulingan mau melakukan bunuh diri. Setelah itu anggota datang di TKP, dibunjuk bersama masyarakat, anggota cewek tersebut kita bawa ke maku. Setelah kita himbau, kita ingatkan, kita nasihati oleh anggota, setelah itu kita panggil orang tuanya dan kita serahkan kepada orang tuanya. Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti ini. Pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas yang mencoba mengamankannya. Setelah diamankan beberapa saat, pelaku langsung diserahkan petugas kepada pihak keluarga untuk diberikan bimbingan agar tidak melakukan perbuatan serupa. TV Tabalong melaporkan